Lomba TikTok ini digelar di sebuah area food court di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Peserta yang didominasi anak-anak ini minim penerapan protokol kesehatan. Selain banyak peserta yang tidak memakai masker, tidak ada penerapan physical distancing dalam arena lomba. Lomba TikTok juga tidak mengantongi izin dari tim gugus tugas penanganan COVID-19. Kegiatan ini dibubarkan oleh camat setempat. Pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan diancam sanksi berupa teguran, denda, hingga penutupan tempat usaha.